Pemirsa Alip Psikologi Forensik menyatakan pihaknya menggunakan metode retrospektif untuk memeriksa psikologis Joshua. Tim Psikologi Forensik mengaku ada keterbatasan data yang didapat dalam menganalisis korban. Untuk korban Joshua, kami menggunakan metode yang lazim digunakan di dalam psikologi, itu metode retrospektif. Jadi kami mencari data dari orang-orang signifikan, termasuk keluarga di Jambi, teman-teman dekatnya, teman-teman kerjanya semasa di Jambi, teman sekolahnya, dan juga teman-teman kerjanya di Jakarta. Oke, kalau tadi untuk yang para tersangka, Ibu kan menggunakan data-data secara langsung ya? Langsung, betul. Mungkin kalau penelitian ini bisa dikatakan data primer. Primer. Kalau misalkan untuk korban, data sekunder berarti kan? Betul. Nah, tingkat kevaliditas atau probabilitasnya itu bagaimana? Sama enggak? Tergantung pada keragaman keterangan, kelengkapan keterangan yang kami dapatkan. Memang pada korban, Joshua, di sini ada keterbatasan data, sehingga kami tidak bisa menyimpulkan secara detail dan lengkap pada beberapa aspeknya. Lalu bagaimana cara menutup informasi-informasi itu? Kami menyampaikan apa adanya pada saat ada data yang bisa dianalisis cukup dan mana data yang tidak cukup sehingga kita tidak mampu untuk menganalisis secara maksimal. Dalam BAP sudah kami sampaikan keterbatasan data pada data apa dan data mana yang kami bisa simpulkan. Artinya itu yang terbaik dari data yang memang sudah ada ya? Betul. Kalau misalkan ada data tambahan itu bisa saja berbeda simpulannya. Jika ada data tambahan kami akan menganalisis. Di sini kami menyatakan bahwa ada keterbatasan data sehingga tidak bisa dianalisis secara maksimal. Tetapi ada beberapa data yang memang banyak keterkaitan di dalam sirkumstansial peristiwa ini, timeline dari peristiwa ini. Dan itu cukup ada yang bisa kami masukkan sebagai analisis. Terima kasih.